Halo teman-teman, sahabat Tani Deso Jumpa lagi bersama saya kali ini Kali ini kita berada di areal tanaman Ini lagi tanam padi darat Ini dulu bekas tanaman singkong Yang di video sebelumnya sudah saya buat ya teman-teman Areal ini sekarang sudah siap ditanami Karena kemarin sudah turun hujan Jadi agak basah Sehingga siap untuk ditanami Nah ini proses tanamnya ya Disini sistemnya goteroyong teman-teman Jadi ganti-gantian gitu ya Kalau seandainya saya tanam Berarti dibantu oleh mereka ini Keluarga ya, keluarga sama tetangga Kemudian nanti kalau mereka sedang tanam lagi Kita harus bantu mereka untuk tanam Jadi saring goteroyong Itulah indahnya hidup di kampung ya teman-teman Indahnya hidup di kampung Seperti itu Nah ini kita bisa dilihat ya Kebersamaannya Kita tanam Padi Itu satu lubang itu Dua, tiga, sampai empat teman-teman Kalau misalnya dicatoh lima ya Biarin aja kalau kita bungut satu-satu Nanti kelamakan Nah ini kita cari contoh ya teman-teman Nah ini Ini kita contohnya ya Ada tiga butir Nah ini ditajuk Menggunakan kayu ya Kemudian ditutup Tutupnya nanti digeret aja pakai sapu gitu teman-teman ya Untuk yang laki-laki biasanya Najuk Najuk itu buat lubang tanam ya teman-teman Jadi ini dibuat lubang tanam Kemudian nanti di Kuri Kuri itu ditanam Padi teman-teman Sebelum ditajuk Itu dibikin Apa namanya Kelantang 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 Kenteng teman-teman Nah ini Kentengnya itu dari tambang Tambang Dibentuk dengan ukuran yang kita inginkan teman-teman Jadi kalau ukuran disini itu Tajuk itu Kisaran ya Kalau ini kebetulan Ini dibuat dengan ukuran 35 cm x 35 cm Dengan legowo sekitar 60 cm Jadi nanti ada legowonya Itu 60 cm Nah itu teman-teman Nah ini Pak D Pak D kita Ini mbahnya Anak saya ya Itu Pak D Pak D nya Anak saya itu Pak D Kasimai itu ada dimana aja Kemarin video di tambang ada Video tanam ada Video jalan ada Ini kebetulan disini ada juga Ini kayaknya aktor utama Di video tanin deso ini teman-teman Nah itu disana Ada juga disana Ada mbahnya juga Mbah Hanun ya Jadi keluarga semua ini Sebagian Sebagian juga dari tetangga-tetangga Nah ini Tajuk Kemudian Dilubangi Menggunakan kayu Ini teman-teman Manual Seperti zaman dulu Sampai sekarang Masih dibudayakan Sebenarnya bisa aja Menggunakan alat ya Tapi kebersamaan di keluarga Menkurang teman-teman Jadi Ini emang Saya pribadi Membudayakan Gotoroyong Untuk sementara ini teman-teman Kalau lahan kita lebar Kita butuh Alat ya Kita gunakan alat Nah sementara ini Di video ini kita bagikan adalah Sistem gotoroyong Oke teman-teman Padi Darat Menggunakan Bibit Mapan Sudah kita tanam ya Oke teman-teman Itu aja Sementara ini kita bagikan video Tanam padi Darat Di Varetas Mapan ya Nanti kita bagikan juga video berikutnya Jenis padi yang kita tanam ya teman-teman Oke Jangan lupa untuk di like Dan diikuti terus Proses Penanaman padi Di video tanin deso Mudah-mudahan bermanfaat Saya Ria Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh